Horum lubang Horum lubang 3.000, saya manis 3.000 Halo teman-teman, balik lagi dengan Abo Iko Di sore hari ini, aku berada di kawasan SCBD Sekarang sedang viral berita tentang warung lubang di kawasan SCBD ini Kayak gimana informasi lengkapnya? Yuk, kita telusuri bareng-bareng Bu Arti sampai jam berapa bu bukanya bu? Ya, berarti saya masih bisa mesen mie nggak? Bisa mesen mie Ayam bawang pakai telur Oh, sih jumbo dong Jangan lah Lapan kurusnya Pemumpul nanti Iya Ini om apa genet? Abie Oh, abie genetan Orang kera itu kadang-kadang ada yang ngebun om Jadi bayarnya kalau pas kasihan Kalau mereka nggak makan kerjaannya ntar lemes Kenapa mau ditolak? Tolak miskin aja, jangan tolak amin Gak enak badannya Ada berapa orang yang jualan di sepanjang ini? Banyak 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 goceng sebenarnya yang jualan disana cukup banyak tapi sore tadi yang aku temuin hanya beberapa dan pastinya mereka buka setiap hari, pagi sampai sore terutama jam kantor itu rame banget bahkan katanya suka ada yang ngutang, saking bayarnya mesennya hanya lewat lubang mungkin ada yang kelupaan jadi belum bayar deh kalau menurut aku, spiralnya berita tersebut menimbulkan sisi pro dan kontra bagi mereka yang pro termasuk aku, ini alasan kita keberadaan warung lubang ini jelas-jelas memberikan manfaat yang berarti banget siapa yang gak butuh makan di siang-siang bolong setelah kerja seharian di lokasi yang gak jauh dari tempat kantornya pasti bagi karyawan-karyawan yang ada di kompleks ini maupun pekerja-pekerja non formal atau juga pekerja proyek bangunan keberadaan warung tersebut sangat memberikan manfaat buat mereka terlebih lagi harganya dan variasinya itu bener-bener sesuai dengan kantong mereka dan tadi sih aku udah coba makan juga di sana, sebenarnya kalau dari segi rasa menunya lengkap, harganya murah, variasinya banyak dan yang pasti ini tradisional banget jadi kita bisa ngobrol dengan penjualnya kita bisa berinteraksi dengan para pembeli yang lain kita bisa dengan leluasa ngobrol, makan, nambah ya memang sih kalau dari segi higienis lokasinya, penempatannya ya menurut aku begitulah kondisinya tempat-tempat makan pinggiran kantoran yang ada di kompleks Jakarta ini dan memang gak cuma di sini aja tapi di tempat-tempat lain juga kondisinya kurang lebih sama tapi balik lagi poin pentingnya adalah bahwa ini merupakan satu pilihan alternatif yang keren banget buat kita yang cari-cari makanan di siang-siang bolong panas setelah kerja kalau untuk segi kepemilikan tanah mereka tinggal di atas bangunan rumah atau kontrakan yang bukan menjadi milik pengelola jadi itu beneran milik mereka di kelurahan Senayan ini sementara bagi yang kontra banyak yang berpendapat bahwa keberadaan warung-warung tersebut tidak apropriate jadi tidak ada estetikanya terus juga bisa berpotensi ganggu keamanan karena berada berdampingan langsung dengan gedung pertokohan dan tempat perbelanjaan sisi kontra juga datang dari para penjualnya sendiri teman-teman mereka yang diberitakan merasa ada sisi khawatir juga kalau nantinya mereka akan dilarang oleh pihak-pihak yang berwenang di situ takut juga nanti mereka dikenakan biaya karena berjualan di situ dan ini tidak sepenuhnya membuat mereka juga bahagia sih jadi viral gitu terlepas dari pro dan kontra dari viralnya berita ini menurut aku ini justru harus menggerakkan para pengambil kebijakan di Jakarta untuk cari solusi nih seperti apa yang terbaik bagi para penjual para pemilik gedung, para konsumen dan kita yang mendapatkan manfaat dari keberadaan warung tersebut kalau menurut teman-teman apa solusi terbaik yang bisa teman-teman berikan mengenai permasalahan yang sedang viral ini? tolong baginya di kolom komentar di bawah teman-teman penasaran bisa langsung datang ke lokasinya makan di sana, ngobrol bareng banyak cerita yang teman-teman bisa dapetin itu aja informasi yang bisa aku sharingkan ke teman-teman sampai ketemu di video berikutnya ingat tetap terus sharing hal-hal positif buat sekeliling kita daaah bagi teman-teman yang nanyain kenapa akhir-akhir ini kita gak sepedaan lagi keliling-keliling Jakarta selain karena sering hujan yang kedua adalah ini sepedanya lagi di OPNAMO ini yang rusak nih mungkin karena keberatan oke sampai ketemu lagi sepeda selamat menikmati